Oke guys, disini ada update terbaru ya Ini ada musim 38 Temanya historik, prague, ya itulah apa ya Kalau bahas indonesianya Kayaknya dari bangunan-bangunan Eropa lagi ya Kalau gak salah dari negara Mana, Republik Jeko kah Coba kita lihat bangunan-bangunannya gitu ya Dan ada yang lain, apakah masih sama Seperti musim sebelumnya Thailand ya Musim Indonesia Belum hadir kayak gisah Kayaknya gak tau kapan tuh Ini historik, prague, the heart of Europa ya Bangunan-bangunannya belum muncul Masih loading Kita coba lihat buat hadiah-hadiah Biasanya masih sama ya Kayaknya ya Iya, masih sama Buat tingkat 38-nya 550 ya, masih sama ya sim case-nya Disini banyak banget update baru ya Nanti kita bakal bahas satu persatu Kita mulai dari bangunan Paswali kota musim terbarunya Disini ada the powder tower ya 20x20, 30% Ini ukurannya sepertinya 2x2 Ini termasuk hadiah premiumnya ya Tingkat 1 Nah ini ada jembatan ya Charles Jembatan Charles Ini kalau gak salah ukurannya itu 1x4 petak saja ya Seperti kita Memasang 2 jembatan universitas budaya gitu Semoga itu beneran Seperti itu ukurannya Area-nya lumayan luas 22x24 Posternya 30% ya Ini kalau beneran ukurannya 1x4 Sangat worth it Buat yang main max populasi Lanjut Itu tadi gratis ya Terus ini Premium Ada quadrio center 22x22 35% ya Premium juga ini Tingkat 17 Terus bangunan keempat Ini premium ya Petrine Tower Ini dari spesialisi gunung Mantep 14x40 Wah Sangkauannya Panjang bat ini ya Sampai 40 petak Seperti Kastil Aya Terjun Bosternya 45% Lumayan ini Sepertinya ukurannya 3 petak saja Seperti Treehouse Resort Dari Museum Lab Line of Today ya Ini ada bangunan gratisnya Old Town Square ya Sepertinya ukuran bangunannya Gede tapi bagus 24x24 50% ya Ditingkat 35 Terus bangunan yang terakhir Ada bangunan gede banget Regue Castle 24x24 60% ya Tapi ini sepertinya bangunannya Sangat-sangat gede ya Jadi itu 6 bangunan dari musim 38 Sekarang ya Tadi yang Petrine Tower itu Sepertinya ukurannya 3 petak Seperti ini 3 petak ya Treehouse Resort Kalau ini Kalau ini 4 petak Waterfall Castle ya Ini juga 3 petak Nah mungkin Nanti bisa digantikan yang ini ya Karena tadi area panjangnya lebih luas Ini 26 Yang itu 40 Kalau ini 5 petak Atau mungkin bisa digantikan ini Nanti masih ada sisa 2 petak Berarti di bagian gunung gitu ya Kalau yang itu beneran 3 petak Seperti ini Ataupun ini gitu Terus disini ada pesan apa nih Pesan apa nih Oh event ya Event Hari naga Tahun naga Tahun naga Ini Ada event bagus Ini ada dompling market ya Jadi Ada event bangunannya Ini ada Dragon dance Yang kayak di opening Video ku ya Terus Nah ini ada bangunan baru nih Year of the dragon fountain 40% 20x20 Kuat ya Seperti Sim nightclub Kalau ini bangunannya 2x2 ya Tapi mungkin ini 3x3 mungkin 2x2 ya Ya kita lihat saja nanti guys Ini bangunan baru 33-nya Bangunannya bagus ya Bertemakan Tahun naga ya Banyak naganya Oke Coba event minggu sekarang Terus kita bakal coba klik Tugas liga Kita dapat milestone Seperti apa ini Di minggu pertama Musim 38 Ada tugas Poin perang Simoleon Produksi sampai 1380 Item pabrik Ada yang namanya Item baru ya Ini bisa dilihat Apa tuh item barunya Kita bakal Lihat-lihat item barunya Kita mau ke Lembah hijau dulu Pantesan Tahun baru Kemarin Nggak dihadirkan item Item baru Ternyata dihadirkan disini Dan bukan hanya satu Ada dua item baru Nah biasanya kan Kalau musim dingin Ada ini nih Santa ya Santa workshop Nah ini ada Sportshop Kita bakal bangun Mencudu disini Terus ada Toy shop Harganya 100 ribu Tapi ini terbuka Di level 40 ya Kalau di bawah level 40 Nggak ada ini ya Kalau yang ini Ini level 35 Berarti yang di bawah 35 Nggak ada Toko-toko Beban ini ya Ini Yang sudah level 35 Silahkan menikmati Toko-toko barunya ya Jadi Toko-toko beban Mempersulit game ya Sumpah kita bakal upgrade Warganya 100 ribu Ini harus di upgrade ya Buat bisa produk sini 250 ribu loh Sekali upgrade nya Wah Parah Berapa 350 350 Ini yang terakhir 500 ribu Ini Beran dong Abis 1 juta Abis 1 juta Si Muleon Buat upgrade Ke bintang 3 Serius ini Sumpah Ini butuh 4 mineral Ini sampai kapan sih Ini Ini sampai kapan sih Toko beban kayak gini guys Ini sampai kapan ya Toko-toko beban kayak gini Ditutup ya Aku gak mau upgrade ke bintang 3 lah Biarin 500 ribu 500 ribu Apa sih Kalian yang level Di bawah level 35 Misal 34 Jangan naik ke level 35 ya Ada toko ini guys Menakutkan ya Yang ini belum dibuka slotnya Yang habisin sim Cash Aduh 4 kayu 1 meteran Ya Allah 2 itu 2 papan 2 cat Ini Ini 40 Butuh Tekstil rumah 4 sama plastik 2 Ini harus di upgrade Katanya Berapa nih 280 420 Ya Allah Oh ini Pembuatannya juga lama Bahan-bahannya Susah Aduh Kirain kemarin Udah gak dihadirkan item-item Kayak gini ya Pas musim dingin kemarin sih ya Biasanya musim dingin tuh ada ini Nah kemarin gak ada Nah Kirain itu kabar baik Kalau item-item seperti ini Udah dihilangkan Ternyata Dikasih dua langsung Sekarang ya Aduh Raket Ini apa nih Botol ya Sepatu bahannya pakai sepatu dong Ini Ini ceritanya sepatu Ini ceritanya sepatu ini ya Sepatu bola gitu Pakainya satu sepatu yang biasa Sama tiga kimia Ini apa nih Oh ini protein Ceritanya buat Ngedain otot gitu ya Pakainya Kue Sama gula Padahal protein namanya ya Kebanyakan gula Ping pong table Ceritanya nih Butuh yang namanya meja satu Mineral empat Kayu empat Aduh Ini apa namanya nih Letter block Kite Teddy beer Game console Apa sih Aduh Tadi Tadi ada tugas Yang suruh produk sini ya Sudah penuh lagi 900 ya Kemarin kan Masih ada Tumbahan gudang Sementara sekarang Sudah hilang ya Blade tadi Yang pertama itu ada update Season baru 38 Terus ada event Dragon ya Terus ada item beban Nah ini selanjutnya Ini ada event Landmark Showcase ya Ini Kalian dapet gak guys Akunku yang level-level bawah Gak ada nih Gak ada yang ini Tapi Aku lihat di postingan Itu Ada beberapa dari spesialisasi ya Ini kan aku dapetnya dari spesialisasi bangunan terkenal Kalau yang Kemarin aku lihat di facebook Ada yang dapet dari hiburan Ada juga yang dapet dari pantai Nah pantai itu ada Sea Leon Center Yang paling aku tunggu-tungguin Tapi Yang dari hiburan juga bagus-bagus Ada Simnaik Club Pada Bangunan zaman dulu juga ya Kalian dapet Yang di spesialisasi apa guys Kalau aku Ini mungkin Gantian gitu ya Aku pertama di Bangunan terkenal mungkin Nanti setelah ini selesai Bakal ganti spesialisasi mungkin Semoga aku dapet juga Di spesialisasi pantai Karena ada Sea Leon Center ya Disini ada beberapa bangunan Bisa dibeli pakai Kunci emas Kuit asli Sim cash Ya Ini ada yang aneh juga 20 kunci emas Masa harganya 770 sim cash ya Aduh Bingung aku sama gamenya guys Ini Menara pisah Harga aslinya Di pembelian berapa Disitu kan tadi 12 kunci emas ya Awas nih Kalau sama Sama dong Buat apa Beli disini Ini harganya 12 kunci emas kan Nah ini 12 kunci emas Ini patung liberty Patung liberty Berapa nih Harganya Kalau disini 30 kunci emas Sama kayak yang tadi Sama ya Sama ya Sama guys Ngapain dipasang disini Kan bisa beli disini Ini bangunan bagus Ini doang yang bisa diharapkan guys Dari sim cash ya Ini bangunannya bagus Cocok Pad desain challenge Apalagi kalau Tema Castle Town Ini ada Windsor Castle Kita langsung beli Tanpa basa basi 450 sim cash Kita lihat bangunannya Seperti apa Seperti ini guys Ukuran bangunannya Berapa ini 4 kali 4 kah ya Ya 4 kali 4 Waduh Bagus banget ya 450 sim cash Kita dapet bangunan Seperti ini Menurutku worth it ya Tapi 770 sim cash Dapet 20 kunci emas Itu sangat sangat Tidak worth it ya Ini bagus banget Bangunannya menurutku Cocok banget Buat koleksi bangunan Castle ya Kita bakal simpan dulu Dan masih berharap Semoga dihadirkan Buat spesialisasi yang lain Seperti pantai Dan juga hiburan ya Ini waktunya masih 2 hari 6 jam tadi Semoga nanti di refresh Ke bangunan yang lain Gitu ya Tapi aku penasaran ini Kalau dari ini Tower of Pisa itu Kita beli Hanya bisa beli 1 Atau Bisa beli seterusnya ya Kayaknya sih bisa beli 1 doang ya Kemarin Sia Leon Centra Aku lihat di Postingan orang itu Harganya 20 kunci emas Kalau bisa beli Lebih dari 1 Lebih mantep Tapi sepertinya Enggak ya Hanya dipolehkan Beli 1 Ini bagus Harganya 50 ribu Ini juga bagus Harganya 40 ribu Enggak beli lagu guys Enggak ada Tambahan poin ungu ya Poin pink ya Dari pembelian Ini ada ya Ini ada ya Temahan poin pink ya Apalagi update nya guys Selain item beban ini ya Item paling Beban ini Aduh Ini harus dibuka lagi Lagi slotnya ya Butuh sim case ya Album kota Coba kita lihat Sim city classic alpha Masih Oh Tapi eventnya udah gak ada ya Tapi albumnya masih bisa di Akses Album tadi Dari musim 38 Historik prague Ada 2 bangunan gratis 4 bangunan premium ya Yang nanti baklok baklok Mungkin ini 1 2 3 ya Kalau 3 nya Mungkin buat disin salin aja Disimpan Terus apakah ada update lagi Kalau masalah kereta Aku gak pernah buka Di akun ini ya Jadi kalau ada update Kurang tau aku guys Kalau masalah kereta ya Gak pernah buka kereta Takutnya muncul tugas Liga kereta gitu ya Oke Kita mulai lagi Buat season 38 ya Mulai dari awal lagi Gak ada Tema Indonesia Seperti biasa Dari dulu emang Gak pernah ada ya Gak tau Bakal ada Gak gitu ya Terus Nanti aku bakal Beli pas premiumnya Di Minggu kedua Biasanya ya Kalau sudah Di tingkat 38 Nah bagi kalian Mau beli pas premiumnya ya Semangat ya Ini 4 minggu Di minggu terakhir ada event Double point liga yang bisa dimanfaatkan Buat Ngejar dari tingkat Pas wali kotanya ya Ini nanti aku bakal beli Kalau sudah di tingkat 38 Semoga di minggu kedua Sudah bisa Ketingkat 38 Buat langsung beli Bangunannya Dan review Bangunannya gitu ya Oke Mungkin itu saja ya Buat update sekarang Semoga gak ada yang Ketinggalan yang aku bahas Tadi Jangan lupa Bagi dibantu subscribe Dibantu like juga Biar aku makin semangat Dalam membuat konten Game sims ini Terima kasih Sampai jumpa Di next video Sampai jumpa